3 nama calon sekretaris daerah Moro Jambi sudah di tangan Bupati untuk selanjutnya ditentukan berdasarkan hak prerogatif Bupati. Hal ini diungkapkan langsung Kepala BKPS DMD Moro Jambi, Senin pagi kepada JAK TV. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Moro Jambi telah menerima rekomendasi hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Daerah Moro Jambi, sesuai dengan surat keputusan Pansel Lelang No. 27 Garing Pansel CPT Garing 2 Garing 2018, tertanggal 25 Juni 2018, Pansel telah menentukan 3 nama yang lolos, yakni M. Fadil Arief, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batanghari, Firman Syah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi, dan Jang Ning, Kepala Dinas Perpustakaan dan Aset Daerah Kabupaten Moro Jambi. Dijelaskan Sekretaris BK PSMD Moro Jambi, Budi Saputra. Tiga nama tersebut kini telah ditangani Bupati Moro Jambi, untuk selanjutnya ditentukan sesuai dengan hak preogratif Bupati. Berdasarkan aturan KSN, pengumuman itu dilampirkan dengan nilai, jadi disitu diperoleh yang ringkat satu, yaitu Pak Padil, dari Batanghari. Perlu kita sadari bahwa ini bukan penerimaan anak sekolah masuk sekolah, sehingga yang nilai tertinggi itu langsung terpilih, otomatis terpilih. Bukan itu, ini pemilihan Sekretaris Kabupaten Moro Jambi, pemilihan penjabat, tentu ada penilaian plus minus yang mungkin ibu Bupati selaku user, ibu Bupati dan Wakil selaku user mungkin punya tim penilaian khusus. Pansel hanya menyarankan sebatas tiga besar, merekomendasikan tiga besar. Kue nangan untuk memilih itu tergantung pada user, yaitu ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Bapak-Ibu Bupati Moro Jambi. Terima kasih.